Intro Seorang pengendara motor, ramah 27 tahun, warga desa Cibatu, kejamatan Cisaat mengalami luka pada leher terkena kabel yang menghalangi lintasan di Jalan Caringin, Kampung Talaga, Kejamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi hari Senin 7 Maret 2023, pukul 9.30 pagi hari Kronologinya, saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa barang pesanan dari Talaga menuju Caringin Dari arah berlawanan, ada pemotor lain yang sedang menuruni jalan secara tidak sengaja menabrak kabel yang jatuh dan tiba-tiba putus Kabel itu tertarik sehingga mengenai korban yang posisinya berkendara dari bawah menuju ke atas Caringin yang akibatnya mengenai leher korban Menurut Rama, untuk mengebati lehernya yang terasa tercekik dan panas ia sudah mendatangi UGD Puskesmas terdekat di Caringin Kabel tersebut diduga milik PT. Telkom Sukabumi yang membentang melintasi jalan di wilayah Talaga, Kejamatan Caringin Keberadaannya mendapat sorotan dari pengguna jalan dan warga sekitarnya Menurut warga sekitar, jika kabel Telkom melukai pemotor itu sudah tidak aktif sebelum kejadian terlihat dilakukan perbaikan oleh pekerja Telkom Pasca kejadian tersebut, Rama langsung berinisiatif melapor kepada Telkom Sukabumi melalui pesan chat messenger, guna segera memperbaiki kabel yang membuatnya terluka Pihak Telkom sendiri menurut Rama sudah menangkapi dan membalas pesan komplainnya Dari pengamatan SukabumiUpdate.com, kejadian yang terekam CCTV tersebut memperlihatkan korban menabrak kabel yang diduga milik PT. Telkom langsung berhenti dan memeriksa lahirnya yang terluka Terima kasih telah menonton